Terbukti aniaya anaknya yang masih berusia 8 tahun, pasangan suami istri asal kota Samarinda ditetapkan sebagai tersangka. Gasus penganiayaan ini terungkap setelah para tetangga mendengar tangisan korban selama seharian penuh saat ditemukan korban terkunci di dalam rumah dengan kondisi tubuh dipenuhi luka. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltin, Rita Lavenia. Silakan rekan, Rita. Ya terima kasih May dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Ya benar telah terjadi penganiayaan yang menimpa seorang bocah berusia 8 tahun berinisial B. Pelakunya tidak lain merupakan orang tua kandung dari korban ini sendiri. Namun polisi mengungkapkan bahwa pelaku perempuan merupakan ibu kandung dari korban, sementara pelaku laki-laki merupakan ayah tiri korban. Nah tindakan penganiayaan ini terungkap pada Jumat 26 April 2024 lalu Tribuners saat itu dimana para tetangga korban mendengar suara tangisan korban selama seharian penuh. Nah kemudian karena suara tangisan itu akhirnya para tetangga korban mendatangi dan mendapati korban dalam keadaan terkunci seorang diri di dalam rumah. Dengan kondisi mengenaskan yakni luka sekujur tubuh juga terdapat luka lepuhan. Bahkan pada bagian kaki terdapat luka terbuka besar dan juga dinyatakan patah pada kaki kanannya. Pihak kepolisian juga akhirnya mencari keberadaan kedua orang tua korban. Nah setelah ditemukan ternyata mereka berada di sebuah hotel dan tanpa memperdulikan anak mereka yang saat itu kesakitan dan juga kelaparan. Nah juga Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Ari Fadli mengatakan bahwa sebenarnya motif kedua pelaku hanya karena merasa jengkel dengan olah korban yang dikatakan sangat nakal. Bahkan May dan Tribunars terungkapnya kasus ini mengungkapkan bahwa di usia 8 tahun korban belum mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Nah para pelaku sendiri mengaku belum menyekolahkan sebab beralibi korban sangat nakal dan tidak bisa diatur. Nah saat ini kondisi korban sendiri masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit di bawah perlindungan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda. Nah dari hasil pemeriksaan sendiri korban mengalami luka di sekujur tubuh, ada juga luka lepuh pada tangan, pada mulut, dan pada kaki. Juga pada kaki yang patah ditemukan luka terbuka besar akibat iritasi karena kaki korban sudah terluka dan sering diinjak oleh pelaku Johan atau tidak lain ayah tiri korban ini sendiri. Untuk pasalnya sendiri pihak kepolisian mengenakan Mohon izin Tribunars untuk pasalnya Polisi mengenakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Dan atau pasal 80 ayat 4 Junto pasal 76C Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 Tentang penetapan peraturan tentang perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak Ada pun ancaman bagi kedua pelaku adalah 5 tahun penjara Dan apabila dilakukan oleh orang tua kandung akan ditambah sepertiga hukuman ancaman penjara Demikian May dan Tribunars Baik, terima kasih Rekan Rita Lavinia atas laporan Anda Selamat bertugas kembali Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!